Hai ya sama-sama selamat jumpa kembali di rakyat Torayu ya untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman dari jenis tanaman yang saya miliki yaitu monpar white ekor naga atau monsera pari kata putih ekor naga ini ternyata sangat rentan sekali dengan cuaca panas kawan-kawan jadi dia sangat rentan dengan cuaca panas akibatnya daunnya menjadi gosong seperti ini kawan-kawan Hai di daunnya gosong dan ini sangat disayangkan sekali buat para sahabat khususnya yang masih di pemula mengenai jenis monstera parigata white ekor naga atau parigata putih ya karena jenisnya ada dua ada jenis parigata putih dan jenis parigata warna gold atau warna kuning untuk yang jenis warna warna kuningnya justru juga lebih cocok ditempatkan di tempat panas jadi warna goldnya atau warna kuningnya lebih josh tapi untuk monstera parigata ekor naga yang parigata putih seperti ini ini sangat rentan mudah sekali dengan kondisi cuaca yang panas apalagi untuk saat ini ya cuacanya panasnya sangat ekstrim sekali jadi mudah terbakar terutama untuk warna putihnya ya kalau untuk warna hijaunya dia kuat sekali tapi untuk posisi yang warna putihnya ini dia sangat mudah sekali terbakar kawan-kawan jadi sangat disayangkan sekali jenis tanaman kesayangan kita ini ternyata penempatannya tidak cocok atau situasi panasnya sangat menyengat akibatnya untuk monstera kita menjadi gosong iya ini seperti ini jadi gosong semua kawan-kawan demikian juga untuk yang masih belum pecah daun seperti ini ya ini juga sama Hai ini jenis tagernya di stager itu sangat mudah bermutasi menjadi warna putih polos tetapi ternyata warna putih polos sangat rentan terhadap cuaca panas jadi daunnya mudah sekali terbakar seperti ini ya saya rasa untuk berbagi pengalaman buat para sahabat mengenai monpar parigata white ini ekor naga ya seperti ini untuk perawatannya harus ditempatkan pada tempat yang yang keduh ya demikian juga jangan janda bolong ini Hai seperti ini jadinya jadi mengkerut seperti ini kawan-kawan jadi tidak mau di tempat-tempat yang panas ya terutama untuk jenis parigata ya jadi cocoknya untuk baru sahabat yang memiliki monstera parigata ekor naga white atau parigata putih sebaiknya ditempatkan di tempat yang keduh atau pada paranet double paranet ya jangan satu paranet karena untuk satu paranet seperti ini saya itu mudah sekali terbakar karena memang cuacanya cukup ekstrim untuk saat ini panasnya sangat luar biasa demikian juga untuk bibit-bibit yang masih kecil ini ya berdaun enam lima empat ini ini juga hari kita tempatkan di tempat yang keduh saya rasa demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh